Hai sahabat selamat datang kembali di kanal balijani pada kesempatan ini Tutsugi akan berbagi cerita mengenai kisah kidukuh pahang sakti yang mencapai mengusah dan igusti ngurah pinati harus meninggalkan Puri Kertalangu karena tidak percaya pada kemampuan spiritual mertuanya itu mengapa igusti ngurah pinati harus meninggalkan Kertalangu dengan mengacu pada buku karya Jeromangku Bede Ketut Subandi berjudul Babat Pase Mahagotra Pase sana Sartresi saya akan memaparkannya setelah yang satu ini diceritakan kidukuh Suladri memiliki dua orang putri dan dua orang putra yang sulung bernama Niluh Sadri yang kemudian kawin dengan sang Angga Tirta yang selanjutnya menurunkan kesatria Taman Bali atau Tirta Harum sedangkan yang kedua adalah Niluh Sadra yang diperistri oleh dalam gel-gel sementara putra ketiga bernama Pasek Sadri yang lalu pindah ke Bangli menjadi pemimpin di desa setempat dengan gelar Bendesa Balai Agung dan Pasek Sadra putra yang keempat pindah ke desa Pahang Badung Pasek Sadra kemudian melaksanakan upacara Dwi Jati dan bergelar kidukuh Pahang oleh karena beliau terkenal sakti maka disebut kidukuh Pahang Sakti beliau memiliki tiga orang anak masing-masing bernama Wayan Pasek Sadri Madi Pasek Pahang dan Niluh Pasek Sadria Sibung Suduh Pasek Sadria kemudian diperistri oleh Igusti Murafinati Anglurah Kertelangu Badung disebutkan dari istrinya yang lain kidukuh Pahang Sakti menurunkan tujuh orang anak masing-masing bernama Gede Pasek Padang Subadra Madi Pasek Padang Subadra Nyuman Pasek Padang Subadra Ketut Pasek Padang Subadra Wayan Pasek Padang Subadra Madi Pasek Padang Subadra balik dan Nyuman Pasek Padang Subadra balik sesudah lanjut usia kidukuh Pahang Sakti datang menemui Igusti Murafinati menantunya dan menyampaikan bahwa beliau akan segera kembali ke alam bakar dan untuk itu beliau mohon diri beliau telah memilih hari baik untuk meninggalkan dunia ini yaitu pada hari Senin Umanis suku Tolu bertepatan dengan Purnama Kapat sebagai kenang-kenangan kidukuh Pahang Sakti menyerahkan sebentuk cincin kepada Igusti Murafinati namun Igusti Murafinati tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh kidukuh Pahang Sakti karena itu ia berkata kepada mertuanya dengan sikap menantang bahwa apabila yang dikatakan oleh kidukuh Pahang Sakti bisa menjadi kenyataan maka ia bersedia meninggalkan Kertalangu kemudian hari yang telah ditentukan itu tiba banyak yang datang ke penceraman kidukuh Pahang Sakti baik keluarga maupun undangan termasuk utusan Igusti Ngurafinati kepada utusan itu Igusti Murafinati berpesan bahwa apabila kidukuh Pahang Sakti tidak meninggal dengan jalan mongsa agar jasadnya dihancurkan dengan tongkat yang dibawa oleh utusan itu ketika berangkat dari peseraman badai untuk kidukuh Pahang Sakti diusung ke kuburan dalam keadaan kosong sedangkan kidukuh Pahang Sakti bersama keluarga dan para undangan berjalan kaki di belakang para pengusung badai sampai di kuburan kidukuh Pahang Sakti lalu mengambil tempat dan berdiri tegak tanpa bergerak di tempatnya sambil menyatukan pikiran tiba-tiba kidukuh Pahang Sakti menghilang dari pandangan tanpa meninggalkan jasad peristiwa itu disaksikan oleh utusan Igusti Ngurafinati para undangan dan keluarganya utusan Igusti Ngurafinati segera kembali dan melaporkan perihal kidukuh Pahang Sakti yang meninggal dunia tanpa meninggalkan jenazah karena kata-kata yang pernah disampaikan kidukuh Pahang Sakti terbukti benar maka sesuai dengan janjinya Igusti Ngurafinati meninggalkan puri Kertalangu beliau pergi ke timur dan akhirnya tiba di gel gel beliau lalu menghadap dalam gel gel dan menceritakan peristiwa moksahnya kidukuh Pahang Sakti dari awal sampai akhir mendengar hal itu dalam gel gel merasa prihatin dan kasihan kepada Igusti Ngurafinati yang sudah tidak punya tempat tinggal lagi akhirnya dalam gel gel menempatkan Igusti Ngurafinati di suatu daerah yang sudah padat penghuninya disana Igusti Ngurafinati lalu membangun tempat tinggal dan pemerajaan sebagai tempat suci untuk memuliakan dan memuja para leluhur desa yang ditempati oleh Igusti Ngurafinati disebut desa Sulang begitu pula pemerajannya disebut pemerajaan Agung Sulang sebab beliau nyusulang raga atau menyisipkan diri di tempat yang sudah padat penduduknya nama Igusti Ngurafinati pun akhirnya menjadi Igusti Nguraf Sulang demikian kisah kidukuh Pahang Sakti yang mencapai moksa dan Igusti Ngurafinati yang semula tidak percaya pada kemampuan mertuanya itu harus meninggalkan Puri Kertelangu semoga bermanfaat Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!